Penyidik di Treskrim Suspolda Metro Jaya berencana akan memanggil pemeran pria yang ikut serta dalam video Asusila dengan konten kreator only fans, Gusti Ayu Dewanti alias Dea. Pemanggilan itu dilakukan lantaran merujuk pada ubu pornografi, seseorang yang turut serta sebagai pemeran dalam sebuah video Asusila dapat ditetapkan sebagai tersangka. Kami akan memanggil yang ada di video untuk diperiksa, kata Direktur Reskrim Suspolda Metro Jaya Kombes Aulian Syah Lubis kepada wartawan, selasa tanggal 29 Maret tahun 2022. Aulian Syah mengungkapkan pihaknya telah mengetahui identitas sosok pria yang ada di dalam video Asusila bersama Dea tersebut. Namun, saat ditanya apakah pria itu merupakan pacar dari Dea, Aulian Syah masih enggan membeberkannya. Nanti ya, ucapnya singkat, sebagai informasi, Dea ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pornografi. Namun, Dea tak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor dengan alasan yang bersangkutan masih mahasiswa serta ingin menyelesaikan kuliah. Sebelumnya, Aulian Syah mengatakan Dea mendapat penghasilan sebesar 15 juta rupiah hingga 20 juta rupiah dari konten porno yang ia buat dan unggah di situs OnlyFans. Aulian Syah juga mengungkapkan, Dea telah memproduksi dan mendistribusikan konten tersebut selama kurang lebih satu tahun. Dea diketahui telah menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak. Dea juga menyatakan akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang mesti dijelanginya. Terima kasih telah menonton!